Baik, mohon maaf Pak Rektor, tas informasi dari Mas Yuski, mohon berkenan Pak Rektor terlebih dahulu sebelum Pak Bupati untuk menyampaikan sambutan kepada Pak Rektor waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Amat Anak yang saya hormati dan kami muliakan, Bapak Bupati Tulungakum, Bapak Marito Birowo yang sudah hadir di forum ini. Atas nama pimpinan dan keluarga besar yang tulung aku, mohon maaf atas gangguan ini. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Dan kemudian ini juga masih sama semua peserta sebanyak 4.000 sekian. ini menyaksikan dari Youtube yang langsung disaksikan oleh semua peserta dan DPL. Semoga gangguan ini tidak mengurangi makna penting dari pembekalan dan pelepasan ini. Yang kedua, tentu kita ingin bahwa kemajuan sebuah bangsa, kemajuan sebuah negara ini dalam kondisi normal tentu semua sektor ini berjalan dengan baik. Tapi karena sekarang masa pandemi, semua sektor ekonomi hancur, semua sektor kekuatan-kekuatan ekonomi di Indonesia ini mengalami gangguan. Tentu tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sebetulnya Indonesia diuntungkan dengan jumlah 80 persen masyarakat di Indonesia ini berada di pedesaan. Yang itu tentu saja menjadikan salah satu poin penting di dalam menggerakkan, di dalam mengembalikan semangat kebangsaan, semangat memajukan dan modernisasi di dalam konteks kita berbangsa dan penegara. Makanya desa menjadi salah satu kekuatan penting di dalam pemulihan terhadap ekonomi, terhadap pesimisme di arti sekian banyak orang terkait dengan masa pandemi ini. Karena itu desa menjadi subjek yang sangat urgen di dalam pengembangan Indonesia ke depan. Dan itulah kenapa kemudian Yayan Tulung Agung yang insya Allah sebentar lagi menjadi kuih satu Tulung Agung, tinggal menunggu perpres, ini punya semangat yaitu mengembangkan desa-desa yang ada di sekitar Tulung Agung. Nah, untuk tahun ini memang kita fokuskan hanya di Tulung Agung sebagai salah satu pilot proyek untuk pengembangan pedesaan di seluruh wilayah Kabupaten Tulung Agung. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan mudah, karena pembangunan masyarakat pedesaan yang tentu saja masyarakat yang baik, masyarakat yang mandiri, masyarakat yang berhulu warna budaya menjadi sebuah kekuatan tertentu. Kita ingin bahwa pembangunan masyarakat pedesaan tidak meninggalkan ciri khas pedesaan itu, tidak meninggalkan pola yang ada di masing-masing desa, tidak meninggalkan kebudayaan yang ada di masing-masing desa. Sebagaimana yang saya sampaikan di kemarin, bahwa kemudian apa yang menjadi salah satu bagian terpenting di dalam pedesaan itu adalah karakter pedesaan yang toleran, karakter pedesaan yang ramah, yang santun, kekuatan ada pada di dalam, dan terutama adalah bahwa masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang bergotong-royong. Secara ini basis yang sangat penting dalam pembangunan pedesaan. Tentu yang dimaksud desa di sini bukan dalam pengertian desa, secara administratif dalam makna kebudayaan. Kita tahu bahwa kebesaran Nusantara pada zaman dahulu, pada zaman masa-masa kemasan Nusantara, berbasis pada pedesaan ini. Karena itu tidak salah ketika Majapahit kemudian menggunakan salah satu yang tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang sebelumnya itu bernama Buku Desa Mananana. Manawana. Jadi macam-macam kebudayaan desa. Maka dari desa itulah terbentuk sebuah negara. Terbentuk sebuah masyarakat besar. Karenanya masyarakat yang berberadaban. Karena itu dengan kekuatan desa inilah, maka pada masa dulunya Majapahit menguasai Nusantara. Karena itu kalau kita ingin Indonesia ini menguasai dunia, maka kekuatan pedesaan menjadi sangat penting. Tentu desa dalam pengertian bukan atlitatif, tapi desa dalam pengertian berhulu pada budaya. Tidak sama tentu. Mungkin satu wilayah, bahkan dua kecamatan boleh dianggap sebagai satu sama kebudayaannya. Atau dua kecamatan. Masyarakat munut dengan masyarakat tanggung-gunung, maka punya karakter yang berbeda. Dan itulah yang kemudian oleh Maiswa, oleh para peserta untuk digali apa sesungguhnya yang muncul dalam satu kebudayaan di desa itu. Yaitu desa yang mandiri, yang kemudian ketika pembangunan tidak meninggalkan jati diri sebagai sebuah bangsa yang ada di masing-masing tempat. Dan ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati atas kesediaan beliau untuk di forum ini. Dan semoga ini menjadi sebuah kekuatan kami untuk berkontribusi kepada masyarakat di Pulung Agung dan sekitarnya. Semoga kita bersama-sama, pemerintah daerah, bisa menjadikan Pulung Agung sebagai project di mana pembangunan pedesaan berbulu pada kebudayaan pedesaan itu sendiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Rektor atas sambutannya. Menginjak acara berikutnya, sambutan sekaligus pelepasan masyarakat KKN dan launching buku produk KKN yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati Pulung Agung. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Haji Mariotto, Biro WOMM. Dengan segala hormat, waktu, dan tepat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Hilmar Farid Ihats. Yang saya hormati Bapak Rektor IIN Tulung Agung, Profesor Dr. Mas Tukin MAG. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pemimpin lapangan kuliah kerja nyata virtual dari rumah KKN VDR IIN Tulung Agung dan seluruh mahasiswa beserta KKN VDR IIN Tulung Agung yang saya cintai dan saya banggakan serta diri yang berbahagia. Puji syukur, Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpan rahmat taufiq serta idahnya. Sampai dengan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan berikutnya kita dapat menjalankan kegiatan sehari-hari secara baik dan kita tahu di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menjaga disiplin, mematuhi protokol kesehatan. Disiplin dan taat terhadap protokol kesehatan menjadi formula yang ampuh untuk menghindari virus COVID-19. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, meskipun kita tengah menghadapi pandemi, namun kegiatan harus tetap berjalan, tentu dengan pengaturan yang ketat dan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. Lewat cara semacam ini diharapkan terjadi kesatu paduan antara kegiatan dan penjagaan kesehatan. Bagi kampus, kuliah juga tetap berjalan, termasuk di dalamnya adalah kuliah kerja nyata atau KKN. Kondisi pandemik ini KKN juga dilaksanakan secara virtual. Meskipun demikian, bukan berarti mahasiswa tidak boleh ke lapangan sama sekali. Silakan diatur secara baik, namun sekali lagi harus tetap taat pada protokol kesehatan. Bapak-Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa peserta KKN virtual dari rumah yang berbahagia. KKN sesungguhnya merupakan kerja pengabdian yang penting yang dilakukan, karena merupakan aplikasi dari salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Lewat KKN diharapkan mahasiswa, di bawah bimbingan dosen, memberikan kontribusi pemikiran dan tindakan bagi kemajuan masyarakat. Lewat KKN ini, yang dilakukan, diharapkan nantinya terjadi kemajuan bagi masyarakat. Bagaimanapun juga KKN akan memiliki kontribusi penting bagi masyarakat. Dan sekaligus, masyarakat termasuk di dalam penataan administrasi pedesaan yang nanti akan terkena imbas pengetahuan dari adik-adik yang melaksanakan KKN. IAIN Tulungagung di era pandemik ini melakukan KKN di Tulungagung. Salah satu hasilnya, sama dengan baik, adalah buku yang berjudul BUM DESA. BUM DESA Tulungagung, di mana menguatkan desa membangun negara. Buku ini ditulis oleh mahasiswa bersama dosen IAIN Tulungagung, yang merupakan bentuk sumbang seh pemikiran dari para kaum intelektual. Untuk itu, saya secara pribadi, maupun mewakili masyarakat Tulungagung, mengucapkan banyak terima kasih. Kumulan profil badan usaha milik desa, BUM DES, ini bisa digunakan sebagai bahan kajian, ataupun sebagai basis data oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dengan data yang dimiliki, buku ini akan membantu dinas terkait untuk memetakan serta menindaklanjuti apa yang telah dilakukan oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Tulungagung. Buku ini juga sebagai sarana promosi tentang Tulungagung, sebab saya yakin buku ini akan dibaca banyak kalangan, karena diproduksi oleh perguruan tinggi. Selain itu, buku ini juga disosialisasikan secara elektronik, sehingga bisa dibaca oleh siapapun. Dengan banyaknya publik yang membaca buku ini, harapan saya adalah banyak pihak yang akan menjalin kerjasama dengan BUM DES yang ada di Kabupaten Tulungagung. Badan usaha milik desa, BUM DESA, di Tulungagung memang bermacam-macam, dan hampir setiap desa terus kita dorong untuk mendirikan BUM DES. Harapannya potensi lokal di desa tersebut bisa terangkat, masyarakat juga akan terbantu perekonomianya, juga BUM DES berjalan dengan baik. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas munculnya buku ini. Semoga sinergi antara pemerintah Kabupaten Tulungagung dan IA Yen Tulungagung terus terjaga dan membawa manfaat bagi daerah ataupun negara secara umum. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan KKN VDR, saya ucapkan selamat melaksanakan KKN. Jalankan KKN VDR secara baik. Ini merupakan sarana belajar, sekaligus sarana memberikan kontribusi bagi masyarakat. Semoga KKN VDR saudara sekalian berjalan lancar sesuai harapan. Dan akhirnya, dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, KKN VDR Tulungagung, saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Tulungagung atas sambutannya, pelepasan mahasiswa KKN, juga launching buku BUMDESA. Sekali lagi, atas nama moderator, saya menyampaikan terima kasih atas perkenaan Pak Bupati. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Pak Bupati berkenan hadir dan memberikan sambutan. Bapak-Ibu dan hadirin sekalian, ini profil bukunya. Yang bisa dilihat di layar YouTube dan Zoom, buku ini berjudul BUMDESA Tulungagung, Menguatkan Desa Membangun Negara, yang mendapatkan kata pengantar dari Bapak Profesor Dr. Maftufin MAG, Rektor IAIN Tulungagung, sekaligus kata pengantar dari Bapak Bupati Tulungagung, Dr. Andes Haji Marioto Blowo, MN. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Bupati atas waktu dan perkenannya. Barangkali Pak Bupati masih banyak agenda acara berikutnya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, acara berupa pembekalan kepada mahasiswa. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Pusat Pengabdian kepada masyarakat, Bapak Dr. Muhammad Muntahibun Nafis MAG. Waktu dan tempat kami haturkan. Ini para DPL dan mahasiswa masih di YouTube ya? Di YouTube semua Prof. Semuanya standby di YouTube dan sudah ini, sudah menyemak sejak awal kita mulai di sesi yang kedua ini tadi. Untuk, mohon maaf untuk Pak Hilman, karena sudah ada agenda lain, maka nanti akan dijadwalkan di lain waktu, mungkin kegiatan yang berbeda di tengah-tengah atau nanti penutupan KKN atau di tengah-tengah KKN virtual ini. Terima kasih Pak Rektor atas sambutannya juga ini. Berikutnya saya persilahkan kepada Pak Dr. Muhammad Muntahibun Nafis untuk mengambil alih kegiatan berupa pembekalan kepada mahasiswa peserta KKN. Monggo Pak Nafis. Masih mute Pak Nafis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ad-zahirin amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Rektor Yain Tulung Agung, Bapak Profesor Dr. Mavstuhin MAG. Yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Tulung Agung, Bapak DRS Haji Marioto Birowo MM. Yang saya hormati Bapak Ketua LP2M, Bapak Dr. Nainu Naim, MHI. Dan tidak lupa Bapak Ibu DPL, KKN Virtual dari Rumah, Gelombang 1, Yain Tulung Agung, yang pada hari ini sudah mengikuti acara pelepasan, sekaligus pembekalan, dan juga launching buku KKN hasil karya mahasiswa dan DPL ad-dosen KKN Virtual dari Rumah tahun 2020, Gelombang 2 kemarin. Tidak lupa seluruh mahasiswa, mahasiswi, peserta KKN Virtual dari Rumah, Gelombang 1, Yain Tulung Agung tahun 2021. Puji syukur, Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di media Zoom dan juga YouTube, walaupun tadi sempat terkendala teknis dan informasi dari teman-teman bahwa ini memang bukan atau tidak hanya di kampus kita, namun di secara nasional begitu ya, bahwa memang ada kendala di YouTube-nya, apa, di Zoom-nya, mohon maaf, di Zoom-nya. Sehingga sekali lagi saya selaku wakil dari LP2M, minta maaf yang sebesar-besarnya, ke atas ketidaknyamanan di pagi hari ini. Teman-teman mahasiswa dan Bapak-Ibu DPL yang saya hormati dan saya banggakan, bahwasannya jumlah mahasiswa KKN yang hari ini atau tahun ini di Gelombang 1 ini melaksanakan KKN, berjumlah kurang lebih ada 4.046 mahasiswa-mahasiswi. Jumlah laki-laki atau mahasiswanya ada 948. Kemudian untuk mahasiswi ada kurang lebih 3.098 mahasiswi. Saya kira ini jumlah yang cukup besar dibandingkan KKN-KKN sebelumnya. Kemudian dari jumlah 4.046 ini terbagi menjadi 112 kelompok yang tersebar di berbagai wilayah khususnya di Tulungagung. Kemudian tentunya dengan 112 kelompok ini akan didampingi oleh Bapak-Ibu DPL jumlah 112 yang sudah siap untuk bersama teman-teman mahasiswa mensukseskan KKN virtual dari rumah gelombang 1 tahun 2021 ini. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai bahwasannya di tengah-tengah pandemi seperti ini memang KKN yang dilaksanakan hampir di seluruh pergeruan tinggi baik di bawah kementerian agama maupun di bawah dikti dilaksanakan secara virtual ataupun online. Memang ada beberapa yang melaksanakan KKN secara kerja sosial atau KS bukan virtual namun itu hanya pada kampus-kampus yang memiliki jurusan atau prodi-prodi seperti kedokteran sehingga memang sudah memiliki kemampuan ataupun kapasitas dan diperbolehkan untuk langsung terjun ke masyarakat. Namun demikian teman-teman mahasiswa yang saya banggakan bahwa virtual dari rumah yang sudah kita desain secara bagus ini dengan pengalaman KKN sebelumnya ternyata juga memberikan banyak hasil yang luar biasa kreativitas dan inovasi dari teman-teman mahasiswa dan didampingi oleh Bapak-Ibu DPL ini tidak kalah apa luar biasa hasil yang dihasilkan jika dibandingkan dengan KKN yang reguler atau yang biasa langsung di masyarakat. namun sehingga dari itu bahwa apapun kondisi yang kita hadapi saat ini dengan banyaknya masalah atau problem yang dihadapi di masyarakat disinilah tentu dibutuhkan peran kita bersama dibutuhkan peran perguruan tinggi dibutuhkan teman-teman mahasiswa dari sisi pemikiran dari sisi kerjanya langsung dan sebagainya untuk ikut membangun untuk ikut menumbuhkan kembali semangat dan berbagai peluang-peluang yang ada di masyarakat. Nah dari itu maka diantara kerja ataupun diantara tema-tema nanti yang akan kita kerjakan akan kita lakukan memang terfokus di desa. Jadi sebelum masuk pada tema-tema tersebut bahwa kalau ditanya dasar hukumnya maka kita KKN virtual dari rumah atau online ini sudah berdasarkan hukum yaitu surat direktur perguruan tinggi kemudian ditindaklanjuti oleh edaran direktur Jenderal Pendidikan Islam terkait KKN virtual dari rumah ini. gambaran umumnya bahwa KKN virtual dari rumah ini yaitu KKN yang direncanakan dan dikelola oleh mahasiswa secara berkelompok tetapi dilakukan dari rumahnya masing-masing dengan tentu mencoba menggali mengangkat potensi desanya diantaranya misalnya nanti terkait melakukan moderasi beragama kemudian kegiatan-kegiatan virtual kemudian dari kegiatan-kegiatan tersebut dipublikasikan secara daring ataupun online melalui berbagai media sosial yang ada jadi KKN ini dikerjakan di rumah di rumahnya masing-masing jadi yang dari luar tulung agung tidak perlu ke tulung agung kemarin sebelum KKN dibuka pendaftaran ada juga yang menghubungi kami di LP2M diantara dari teman-teman mahasiswa di Thailand ini bagaimana Pak kami yang di Thailand apakah harus ke tulung agung kemudian di berbagai luar kota di tulung agung tentu itu terlalu menyulitkan dan beresiko jika harus ke tulung agung dengan kondisi yang seperti ini teman-teman mahasiswa KKN virtual dari rumah gelombang satu yang saya banggakan bahwa nanti teman-teman apa mencoba ini ya secara individu kemudian di kelompoknya masing-masing itu memetakan potensi desanya masing-masing jadi saya yakin bahwa di desa itu banyak sekali potensi yang selama ini belum pernah tersentuh ataupun belum tergali bahkan belum dikenal oleh masyarakat luas maka dari itu disinilah hitma atau pengabdian atau apa ya semacam investasi tidak hanya investasi dunia saya kira tapi juga investasi untuk akhirat bahwa kerja-kerja sosial teman-teman nanti ataupun kerja virtual yang teman-teman lakukan ini pasti akan banyak membawa manfaat itu walaupun ini hanya dari sisi online kemudian sasaran sasaran yang akan kita tuju memang sebagaimana saya singgung di awal ini masyarakat lokal masyarakat lokal di desa masing-masing pun juga secara luas akan kita publikasikan sehingga sasarannya juga dunia maya atau masyarakat di dunia maya kemudian dengan KKN yang kita lakukan ini nanti maka penerima manfaat itu akan mendapatkan informasi-informasi yang sangat bermanfaat tentang dakwah yang teman-teman lakukan dakwah moderasi agama misalnya kemudian juga penyuluhan-penyuluhan tentang pengetahuan-pengetahuan membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 kemudian adanya digitalisasi BUMDES ataupun profil desa bahkan juga ada nanti mencoba mempublikasikan tokoh-tokoh lokal tokoh-tokoh lokal saya yakin di desa itu banyak sekali tokoh-tokoh lokal yang memberikan banyak kontribusi di desa namun selama ini tidak pernah dipahami diketahui oleh masyarakat secara luas teman-teman mahasiswa yang saya banggakan bahwa secara umum memang difokuskan di Tulungagung ini nanti namun demikian bagi teman-teman yang di seputaran sekitar Tulungagung Blitar Tenggalek Kediri dan sebagainya saya kira juga tetap bisa menjalankannya dari rumahnya masing-masing rumahnya masing-masing namun demikian nanti ada tugas individu tugas kelompok dan sudah kita setting sedemikian rupa sehingga teman-teman tidak tidak perlu kekhawatir ataupun banyak menghadapi problem-problem teman-teman yang saya hormati bahwa pelaksanaan KKN kita ini virtual dari rumah untuk gelombang 1 tahun 2021 ini dimulai sejak hari ini sudah dilepas yaitu tanggal 27 berarti 28 apa namanya Januari sampai akhir bulan Februari bulan depan jadi kurang lebih ada 30 hari untuk pelaksanaan KKN ada pun bentuk-bentuk KKN virtual dari rumah yaitu yang pertama KKN berdesa kemudian KKN moderasi beragama kemudian KKN mengajar dari rumah dan yang ketiga KKN karya antologi buku ini ada empat jenisnya nanti tergantung apa namanya sesuai dengan tugasnya masing-masing sesuai dengan potensinya masing-masing contoh misalnya KKN berdesa apa yang dilakukan dalam KKN berdesa program-program apa yang bisa dilakukan di KKN berdesa misalnya satu yaitu teman-teman nanti bisa membuat profil BUMDES jadi di desa itu kan banyak sekali badan usaha milik desa namun bisa jadi memang masih masih mulai ada atau mulai berkembang dan lain sebagainya maka disitu kita bantu bagaimana membuat profil yang bagus kemudian profil itu dividiokan kemudian dibuat infografis ringkasan-ringkasan profilnya dan lain sebagainya itu yang pertama terkait KKN berdesa kemudian ada juga kegiatan-kegiatan berdesa jadi disinilah nanti diharapkan teman-teman KKN ini bisa kreatif bisa inovatif begitu untuk membuat kegiatan-kegiatan berdesa misalnya misalnya bagaimana nanti apa dengan desa dengan masyarakat itu membantu promosi UMKM atau usaha-usaha yang ada di desa kemudian kegiatan-kegiatan sosial ataupun disilahkan nanti apa yang kreatifitas dari teman-teman KKN kemudian yang kedua moderasi beragama apa yang dilakukan dalam KKN moderasi beragama ini yang pertama misalnya yaitu kampanye moderasi beragama wah Pak ini kok kampanye apakah harus turun ke jalan bukan maksudnya kampanye itu bukan kok harus turun ke jalan bukan ya tapi apa misal buatlah contoh konten-konten bisa mengutip dari ulama dari kitab begitu pesan-pesan yang bagus quote-quote yang bagus begitu kemudian nanti dipublikasikan dipublikasikan ada juga membuat video satu menit saja begitu kemudian nanti di akun Instagram atau diposter dengan apa mengunggah poster itu di akun Instagram dan lain sebagainya di medsos lainnya dengan hashtagnya misalnya YN Tulung Agung LP2 YN Tulung Agung moderasi beragama dan lain sebagainya nah yang kedua kegiatan keagamaan jadi teman-teman dengan moderasi beragama ini juga bisa melakukan pengajian secara virtual misalnya begitu jadi jika di kelompoknya misalnya wah ini ada Mubalek atau Dai misalnya begitu ya atau Daiyah maka silakan mengadakan pengajian secara virtual bisa seperti itu ataupun lomba-lomba berbasis keagamaan secara virtual juga bisa diunggah lomba apa tartil lomba keroa dan lain sebagainya yang ketiga yaitu menulis profil ulama atau pemuda inspiratif atau tokoh-tokoh inspiratif di desanya masing-masing jadi misalnya di kampung itu ada ustadz yang ngajar di TPK misalnya nah itu bisa nanti ditulis ya ditulis dan itu penting karena selama ini beliau-beliau lah yang memiliki peran luar biasa gitu ya saya kira untuk membangun desanya masing-masing namun selama ini tidak pernah dikenal gitu atau juga misalnya ada tokoh-tokoh pemuda yang inspiratif ada Bunyai dan sebagainya ada Gus ada Ning dan sebagainya monggo nanti silahkan saja siapa yang diambil nah ini juga tidak hanya beliau-beliau yang masih hidup tapi juga misalnya dulu ada pernah tokoh yang berjasa di desa itu yang sudah wafat maka juga boleh itu ditulis namun ketika nanti wawancara langsung sekali lagi tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat atau bisa juga menggunakan media telpon atau video call dan lain sebagainya baik kemudian KKN mengajar dari rumah KKN mengajar dari rumah jadi ini dilakukan secara individu oleh masing-masing peserta KKN jadi di rumahnya gitu nanti ada tetangganya atau saudaranya gitu ya boleh dari mulai paut atau TKMI atau PNSMP dan lain sebagainya jadi silahkan itu nanti dilakukan jadi bisa mengajar satu ataupun dua anak itu sudah boleh tapi tetap dengan protokol kesehatan sekali lagi dan wajib memakai masker jadi pendampingan nanti sekurang-kurangnya dilakukan minimal tiga hari tiga hari ya tiga hari jadi kalau nanti di zona merah maka atau bahkan zona hitam maka jangan upayakan tidak bertemu langsung gitu ya bisa melalui online virtual kemudian ketika mengajar itu dividiokan lantas diunggah saya kira ini agak sulit ya mengajar dengan adiknya keponakannya tetangganya begitu dua tiga begitu kemudian dividiokan kemudian diunggah di ide pribadi masing-masing dengan menuliskan tagarnya misalnya YNTA mengajar dari rumah kakak ini YNTA 2021 atau silahkan menggol kemudian yang selanjutnya karya buku antologi ini kelompok ya dikerjakan kelompok tapi setiap individu wajib terlibat wajib terlibat jadi setiap kelompok membuat buku antologi yang isinya itu adalah kumpulan isi dari peserta KKN temanya boleh memilih boleh bahkan disini nanti terkait budaya desa monggo nilai-nilai kearifan desa monggo silahkan itu ditulis yang dari buku ini nanti apa yang dengan tema yang sudah disepakati oleh kelompoknya kemudian dijadikan satu dan diterbitkan menjadi buku yang diupayakan ber-ISPN nah saya kira gambaran umumnya untuk KKN virtual dari rumah seperti itu jadi kalau mau ditabelkan begitu atau di klasifikasikan begitu maka ada jenis nanti individu ada yang kelompok yang individu itu nanti ada bentuknya itu isi pengalaman KKN ini jumlahnya hanya satu saja kemudian ada isi profil Kiai atau tokoh tadi itu atau pemuda inspiratif tadi satu itu kemudian ada video mengajar dari rumah ini juga satu videonya satu saja saya kira tidak keberatan lah ya cuma satu ngajar kan tidak keberatan kemudian yang kelompok ada laporan kegiatan berdesa ada profil boomdes nanti itu ya lima menit begitu ya ini satu saja ada infografis boomdes ini kalau info berarti ya data-data penting di boomdes itu keunggulannya apa dan sebagainya kemudian ringkasan profil boomdes ada poster kampanye moderasi beragama ini dua buat dua begitu nanti ada logo LP2M dan YN Tulungagung nanti ada petua-petua monggo diambil dari mana Kiai atau ulama atau dari kitab-kitab dan sebagainya kemudian ada video kampanye moderasi beragama ini cukup satu menit saja ini cukup satu kemudian yang terakhir isai moderasi beragama baik saya kira secara umum demikian gambaran umum apa KKN Virtual dari rumah gelombang satu tahun 2021 yang akan kita jalankan yang hari ini sudah dilepas oleh Bapak Bupati Bapak Rektor untuk pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas nanti bisa dikomunikasikan dengan DPL-nya masing-masing ataupun juga bisa dengan kami di LP2M dan nanti akan ada monitoring yang akan kita lakukan ada evaluasi yang kita lakukan dari program-programnya bagaimana terlaksananya kemudian bagaimana hasilnya kendalanya apa nanti kita adakan monitoring dan evaluasi itu saja dari saya tentu ini masih gambaran secara umum begitu jika ada pertanyaan waktu saya kembalikan kepada Mas Aam Mas Am Nullah Pak Nafis terima kasih baik Bapak Ibu dan peserta KKN yang saya hormati sudah dijelaskan sangat detail dengan cukup detail di pertemuan juga sangat detail sekali saya hanya menambahkan beberapa hal yang sudah ditanyakan oleh teman-teman oleh teman-teman di kolom formulir kemarin di grup koordinator baik yang pertama adalah bagaimana cara memilih desa jadi teman-teman seperti yang disampaikan tadi KKN kita adalah virtual dari rumah desanya diprioritaskan adalah tolong aku cara memilih desa teman-teman bisa memilih pertama ada di poin 9 begitu ya ada di poin 9 kalau Anda buka link pengumuman perdoman KKN FDR VDR 2021 itu di poin 9 ada data tentang desa-desa yang sudah ditulis Provinsi BUMDES maka silahkan hindari desa-desa itu untuk menjadi desa tujuan nah setelah itu Anda melihat itu maka di satu kelompok itu ada yang mahasiswa asli tulung agung maka untuk memudahkan koordinasi dengan desa setempat maka pilihlah desa yang di sana ada mahasiswa asal tulung agung misalkan desanya Tunggul Sari misalkan atau ada desa di daerah Pucang Laban misalkan atau ada desa di daerah Pagerwajo salah satu desa misalkan ada empat anak dirembung saja ada empat anak asli tulung agung kira-kira desa mana yang dipilih nah desa yang satu misalkan desa yang sekiranya tidak menjadi zona merah penyebaran covid-nya setelah itu kemudian komunikasi dengan desa cukup baik nah nanti surat pemberitahuan tentang kegiatan Anda akan disiapkan oleh LP2M dan itu nanti akan diberikan ke ketua kelompok linknya Anda tinggal mengisi link itu dan kemudian ada suratnya berikutnya kawan-kawan setelah Anda memilih desa itu kira-kira kegiatannya bagaimana apakah 30 orang kelompok itu harus datang di desa itu tidak karena kegiatan virtual dan ada divisi berdesa maka kita bagi tugas kawan-kawan bisa bagi tugas silahkan bagi tugas karena profil BUMDES itu juga tidak melulu harus yang profesional maka Anda bisa tidak harus kemudian mencari BUMDES yang bagus tidak di desa itu setelah dipilih adanya BUMDES apa misalkan oh ada BUMDES A ya ada BUMDES A ya sudah misalkan BUMDES BUMDES itu di datanya bagaimana ada itu skemanya profilnya bagaimana sejarah berdirinya bagaimana usaha yang dikembangkan apa begitu-begitu videonya juga tidak harus menggunakan kamera profesional cukup dengan HP sudah bisa kalau orangnya tidak bisa diwawancara dengan HP ya cukup Anda melakukan dubbing misalkan jadi permudah pekerjaan-pekerjaan ini jangan dipersulit nah sekali lagi silahkan dipermudah pekerjaan-pekerjaan ini jangan dipersulit itu untuk profil BUMDES infografis dan lain sebagainya kalau misalkan hanya by phone bagaimana silahkan kalau memang kondisi desanya itu tertutup atau di PSBB dan lain sebagainya Anda kenal dengan pengelola BUMDES dan Anda bisa telpon Anda bisa meminta kiriman video misalkan di lapangan itu bagian dari metode mencari data kalian jadi apakah harus wajib ke desa kalau memang harus ke desa maka harus diperhatikan protokol kesehatannya itu penting jadi tidak harus serta-merta 10 orang ke sana tidak misalkan 1-2 orang silahkan bergantian dengan tetap menjaga jarak begitu jadi skemanya seperti itu yang kedua kegiatan berdesa kegiatan berdesa apakah saya semua harus berjalan ke sana tidak perlu kegiatan berdesanya tinggal apa dulu kalau kegiatan berdesanya adalah berbasis spiritual cukup mengundang misalkan kepala desa untuk via zoom kepala desa via instagram misalkan untuk kita berdialog tentang bagaimana pengembangan desa boleh atau misalkan anda mau mengadakan kegiatan berdesa dengan tema promosi UMKM setempat anda membuat kegiatan kampanye satu orang yang temanmu tinggal di desa itu untuk kemudian memfoto misalkan mencari data-data tambahan anda melakukan kampanye untuk mempromosikan usaha yang ada di desa itu 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 adalah bagian dari kegiatan berdesa atau anda mau membuat seminar nasional yang melibatkan pengundang narasumber dan lain sebagainya oh silahkan nanti pesertanya bisa jadi masyarakat desa itu bisa jadi masyarakat umum jadi membawa manfaat bisa membawa manfaat untuk desa atau anda mau menyalurkan bantuan misalkan menggalang dana bantuan tidak usah perlu banyak orang ke sana datang cukup siapa yang diamanai untuk ke sana secara simbolis memberikan begitu didokumentasikan selesai jadi kawan-kawan tidak berpikir ribet dalam proses melaksanakan KKN ini jadi ini hal yang sederhana terus kemudian jangan justru kawan-kawan memberi sesuatu yang terlalu besar tapi kalau anda mau improvisasi silahkan tagihan dari LP2M itu tagihan dari LP2M itu ada laporan jadi yang kegiatan profil desa tadi tagihannya adalah video seperti yang disampaikan Pak Dr. Nafis tadi yang kegiatan berdesa adalah laporan kegiatan yang template-nya sudah ada bahkan contohnya sudah ada jadi teman-teman sudah bisa sekali untuk ke sana untuk mengerjakan jadi sekali lagi untuk menentukan desa Pak bagaimana pemeratannya nanti silahkan kalau sudah mempunyai desa di list di grup koordinator jadi di grup itu ada grup whatsapp yang kita setiakan khusus koordinator itu harapannya kita bisa saling melis desa-desa mana yang dituju dari situlah Anda bisa berkoordinasi ketika desa Anda sama maka silahkan berkoordinasi dengan teman Anda kira-kira baiknya bagaimana begitu ya jadi saya kira teman-teman saya tahu betul Pak kalau misalkan satu kelompok tidak ada yang dari Telung Agung sama sekali dilihat biasanya tidak ngaku oh luar Jawa semua pasti itu luar Jawa yang mana jadi silahkan dipastikan dulu makanya selalu saya tanya Pak ini mayoritas oke mayoritas ya makanya saya minta datanya kami juga menyimpan data maka kita cross-check kan tanggal lahir dan semua tempat tinggal ada di kami maka Anda bisa cek begitu ini mayoritas semua dari luar Jawa dari semua oh iya saya minta datanya ternyata ada yang rumahnya sini ternyata mana Boyolangu Moyo Keten nyapu terusan jadi jadi jujur saja begitu jangan kemudian merasa disusahkan ketika Anda dipilih menjadi desa Anda Anda secara otomatis akan menjadi tokoh besar di sana wah luar biasa poin penting itu nanti begitu ya Pak Dr. Nafis poin itu nanti ya luar biasa jadi sekali lagi ini tidak kemudian membebankan tugas sepenuhnya kepada mereka yang ada di tulung tidak karena untuk editing video bukan Anda yang mengerjakan Anda tim kelompok Anda untuk membuat infografis ada tim begitu jadi kerjanya kerja-kerja tim oh kamu yang rumahnya tulung agung oh tidak 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 begitu ya jadi benar-benar harus dibagi jadi jangan semuanya dibebankan kepada yang ditulung oke ya itu untuk BUMDES dan kegiatan berdesa nanti silahkan setelah kegiatan ini boleh untuk kita koordinasi di grup di list kelompok satu oke ya penamaan kelompok itu sudah ada nama kelompok kemarin ada nama kelompok aneh-aneh itu bukan kelompok aneh-aneh itu kelompok keren yang FDR FDR tahun 2020 Anda ngomong ini kok ada perang Garuda Garuda kok perang oke lah begitu kita kasih nomor satu nomor dua sampai nomor satu dua belas Anda bilang bagaimana kalau saya buat nama kelompok sendiri waduh itu sudah dikasih nomor itulah kelompok Anda berarti Anda KKN nomor satu Anda KKN kelompok dua kelompok tiga begitu ya nanti kalau saya kasih nama hewan juga kayak perang kan refer juga nanti Anda nama bunga begitu ya ya makin lah untuk apa umumnya begitu ya kita nama-nama sudah ada ya kalau mau improvisasi ya munggu tapi itu sebagai bentuk laporan administrasi kita adalah Anda ada kelompok satu kelompok dua sampai kelompok dua belas seratus dua belas saya enggak enak ini ada ketua UKM Pramuka sebelah saya ini Wak baik itu ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom pertanyaan Anda selanjutnya yang paling banyak soal memilih desa sudah terjawab ya teman-teman untuk memilih desa ada yang bertanya Pak ini posisinya kan KKNnya banyak jenisnya kita memilih salah satu boleh waduh enak sekali memilih salah satu ini KKN kita laksanakan bareng-bareng saudara-saudara jadi ada jenis itu sudah terbagi divisinya juga sudah terbagi terus kemudian ada yang bertanya apakah divisi bisa dikembangkan wah silahkan tapi pokok divisi itu untuk membantu menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang Anda harus laksanakan ya divisinya mau ditambah kalau divisi ini divisi ini silahkan ditambahkan boleh tapi sesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan kalau divisinya ada terus nganggur kan ya repot begitu ya jadi program kerja yang semula semula dulu-dulu di KKN Anda itu muncul ada program kerja program kerja nah ini program kerjanya terpetakan sudah Anda tinggal meng-input ide-ide Anda di dua event besar misalkan ada dua kegiatan ya dua kegiatan ada kegiatan berdesa sama moderasi beragama oke ya soal turun ke desa seperti yang sudah kami jelaskan tadi Anda teman-teman sudah apa kawajib semuanya yang dari jombang kalau diundang enggak usah jombang tetap di jombang saja ya nanti naik harapan jaya sampai malah disitu bertemu banyak orang repot juga ya sudah makanya yang menjadi hal penting ini kami berharap teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan begitu ya nah selanjutnya untuk oke moderasi beragama ini satu di tempat saya podoknya cuma satu ini bukan profil kiai di pesantren ada musola di rumah ada ada imam musolanya ada ada guru ngaji tripek ada itu di profil boleh itu bapak saya enggak masalah malah enak nanti papan calon sama bapaknya yang penting itu kiai kampung begitu ya kiai kampung ada bunyai kampung begitu tapi harapannya adalah disepakati satu kelompok jangan kemudian nanti temanya berubah nanti compang-camping tema tema bukunya kalau misalkan satu kelompok itu adalah ulama atau kiai ya sudah semua satu kelompok sepakat ulama dan kiai kalau kelompoknya sepakat pemuda inspiratif atau sesepuh desa yang menjaga kebudayaan desa atau tokoh-tokoh babat desa misalkan gitu ya ada orang-orang sesepuh ini disepakati nanti silahkan didiskusikan mana yang lebih tepat sorry mana yang lebih biar nanti itu ketika nanti itu terproses menjadi sebuah naskah itu menjadi naskah yang bertema tidak compang-camping begitu ya sekali lagi saya jelaskan untuk tugas moderasi beragama khususnya esai menulis ulama atau tokoh muda inspiratif atau tokoh-tokoh kebudayaan di lokal anda itu itu silahkan difokuskan apalagi kita mendapat perhatian dari kementerian pendidikan dan kebudayaan khususnya di dirijen kebudayaan maka kalau teman-teman justru menulis tentang tokoh-tokoh budaya di desanya wah di desanya itu lebih keren terus pertanyaannya itu desa siapa itu desa tempat tinggal anda saudara gak usah kemunjian itu desa yang ada di yang berdesa itu kan sudah ditulis temanmu yang rumahnya di sana sudah selesai tidak ada yang nulis tinggal kamu menuliskan desa masing-masing ya di jombang ya di jombang di malang ya di malang di lamongan ya di lamongan ya itu di banjar masin ya di banjar masin itu silahkan ditulis profil-profil itu oke selanjutnya soal semua ya untuk pertemuan langsung silahkan itu menjadi catatan penting ya kalau tidak usah terlalu banyak orang ketika misalkan harus berkoordinasi secukupnya kalau bisa menggunakan komunikasi via online via online terus untuk buku divisi karya antologi buku itu semuanya semua menulis semua dikumpulkan menjadi satu nah ini diupayakan ber-ISBN kami tidak menerima layout mentah ya kami panitia tidak menerima layout mentah yang kita terima layout mentah hanya tulisan profil ulama ataupun yang tadi yang apa namanya tokoh-tokoh budaya atau tokoh pemuda begitu ya tapi yang kami terima yang untuk antologi buku kami hanya menerima satu produk bukunya yang kedua yang kedua pdf-nya ya pdf-nya nanti juga kami akan koordinasi dengan kami juga akan meminta mentahnya ketika kami memerlukan untuk tambahan bank data begitu ya tapi yang pasti kami meminta produk jadinya ada tulisan tebal hitam diupayakan ISBN siapa yang meng-ISBN kan kelompok kalau tidak beri ISBN bagaimana ya itu kan diupayakan kalau bisa beri ISBN kalau tidak bisa ya karena istilah diupayakan itu kan Anda mengupayakan semaksimal mungkin kalau tidak pun kami menerima ya kami tetap menerima tapi itu bagian dari bagaimana upaya kelompok Anda toh juga kami punya contoh buku tahun 2020 minta tolong mas itu loh mas bukunya di pojokan mas Fahru ini saya minta ini buku dari kelompok FDR Trigatra 2 ini buku Trigatra 2 ini ini tidak tahun kemarin kami tidak mewajibkan untuk mengumpulkan ini tapi tingkat Anda sudah memproduksi ini ya ini bukunya sudah memproduksi ini covernya ini isinya begitu isinya SI kumpulan tangga kain ini cover belakangnya jadi penerbitnya penerbit luar ini penerbitnya tidak tahu jadi mana ini Anda boleh menghubungi teman-teman Anda tapi ada logo LP2M itu di padoman ada itu ini sudah ada di padoman ini sudah ada semua ini jadi berisbn pula makanya saya katakan diupayakan selesai ini untuk buku antologinya nah untuk video mengajar dari rumah apakah harus tiga kali video ya tiga kali video membuktikan Anda mengajar tiga kali tapi dijadikan satu saja untuk menjadi satu video Pak kalau dikumpulkan jadi satu dikompok gimana kan tugasnya individu sudah satu orang mengupload di media sosialnya masing-masing sebagai bukti jenengan adalah orang yang bermanfaat bagi tetangga ataupun orang sekitar Anda masa jadi mahasiswa Anda tidak bermanfaat sama sekali kan repot minimal ngajar ngajar apa temanya bebas mau mengajar tentang tema lingkungan boleh mau mengajar tema tentang agama silahkan atau mau dimisalkan Anda berimprovisasi satu kelompok sepakat untuk mengkampanyekan tentang peduli lingkungan tidak membuang sampah jadi Anda mengajari anak kecil-kecil seumuran yang sudah dilakukan oleh pedoman itu di apa di rumah Pak rumah saya PSBB ketat rumah saya digembok tidak boleh keluar sama tetangga-tetangga karena ini sedang parah covidnya sedang merepua sudah di rumah saja duduk santai ditelepon orangnya video call kamu mengajar dari rumah anak kecil itu di edukasi diberikan pemahaman pak pakaiannya pakaian apa biar tambah keren Anda pakai sesama mater itu sudah almamaternya di lemari tidak pernah dipakai silahkan dipakai itu almamaternya untuk mengajar keren kan jadi nanti itu menjadi bentuk tanggung jawab sosial Anda sebagai mahasiswa di sekitar rumah Pak saya mau ngumpulkan 50 anak tidak usah sudah 2-3 orang anak saja di dekat-dekat rumah 50 anak nanti malah repot nanti ya begitu oke jadi teman-teman itulah kegiatan yang teman-teman sudah saya kira mudah ini dikerjakan 2 minggu selesai kalau pakai rumusnya kemarin ya Pak Nafis ya jadi kalau kita menghitung ya ini teman-teman bisa mengerjakan selama 2 minggu seminggu pertama mengerjakan tugas individu semuanya itu mekanisme seminggu pertama jadi 3 hari sorry 2 hari menulis profil gitu profil Kiai 2 hari menulis profil untuk esai antologi buku 3 hari mengajar sudah selesai itu tugas individu seminggu berikutnya mengeksekusi tugas kelompok minggu terakhir mengerjakan laporan minggu 3 minggu keempat revisi laporan dari DBL sudah selesai minggu keempat tambah revisi nanti yang lain begitu ya oke terakhir yang ingin saya sampaikan buku yang Anda produksi ini karena temanya adalah pilihan temanya banyak pilihan begitu kami mengharapkan dan mendorong karena kita mendapat support ataupun apresiasi dari Menterian Pendidikan dan Kebudayaan saya mewakili LB2 berharap tema yang Anda pilih adalah budaya desa Anda ya sekali lagi tema untuk antologi buku kami mendorong Bapak Ibu DBL dan teman-teman peserta diusahakan diusahakan menulis budaya yang ada di masyarakat Anda ditulis misalkan manganan disitu ada tradisi lisan apa disitu ada permainan tradisional apa yang terhadap atau misalkan menulis tentang kuliner yang sudah banyak terpinggirkan misalkan luar biasa dari 50 orang menulis tentang kuliner-kuliner yang sudah terpinggirkan atau bagaimana jenis kuliner di desa Anda soal menu sotonya atau misalkan budaya-budaya manganan yang sudah banyak ditinggalkan atau ditemakan kebudayaan di masa pandemi begitu-begitulah karena ini adalah bentuk apa kita juga tadi karena Pak Dirjen juga sudah menunggu lama tapi karena memang kondisi jaringan seperti itu dan insya Allah semoga Pak Dirjen bisa hadir di tengah-tengah kita nanti baik saya lama sekali berbincang begini Pak Nafis tadi saya semoga dengan ini ya pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab ada 37 pertanyaan ini nanti sekalian saya ketik kembali pertanyaan jawaban-jawabannya nanti saya share di koordinator oke ya terakhir terakhir tetap jaga kesehatan kawan-kawan oh ya tadi belum terjawab Pak kalau sama sekali nggak ada tulung agung ya ini bener-bener nggak ada tulung agung terdekat mayoritas dimana di Blitar ya di Blitar terdekat terenggalek ya terenggalek ya mayoritas grupnya itu kelompoknya ada di daerah mana dan itu yang diputuskan dulu juga ada sama sekali nggak ada yang dari tulung agung semuanya dari Blitar atau dari Blitar dan terenggalek ke diri lambongan malang begitu ayo sudah berarti diputuskan di Blitar jadi tetap karena kita juga sudah berkomitmen dengan Pak Bupati Tulung Agung kami mengharap semua mahasiswa yang berasal dari Tulung Agung komitmen bersama-sama membangun Tulung Agung membangun deso notokuto begitu caranya baik terima kasih itu dari saya apakah ada tambahan dari Pak Dr. Nafis masih termute Pak masih termute Pak Nafis masih termute Pak belum terdengar suaranya oh tidak ada oke baik jika tidak ada saya terima kasih banyak teman-teman semua semoga sehat selalu saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati baik terima kasih mas Amrullah atas penjelasannya dan saya kira sangat detail sekali lagi satu pesan saya jika ada permasalahan apapun silahkan dikomunikasikan jadi prinsipnya keberhasilan KKN ini adalah komunikasi dan koordinasi silahkan teman-teman koordinasi komunikasi dengan DPL dan juga LP2M jadi tidak jika ada menemui problem apa begitu silahkan segera koordinasi sehingga akan segera dapat jalan keluarnya yang kedua sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan upayakan jika tidak terpaksa untuk ke desa maka jangan ke desa dalam artian bertemu langsung begitu dengan masyarakat apalagi bisa berkerumun dan lain sebagainya upayakan itu dihindari dan yang terakhir kenapa ada buku tadi yang menjadi outputnya atau tagihannya ya selama hidup itu biar punya kenang-kenangan buku lah ya satu buku tabungan dua buku nikah yang ketiga buku KKN kan mending itu ya buku nikah belum punya buku tabungan tidak ada isinya kan begitu buku KKN juga tidak jadi kita berharap kita punya kenang-kenangan dan ini bisa dibaca oleh masyarakat luas sehingga karya teman-teman akan terpublikasikan dan ada manfaatnya baik itu saja mari kita tutup pembekalan dan pelepasan ini dengan bacaan suratul fatihah dengan harapan semoga semuanya lancar sukses selamat aman sehat semuanya apa barokah dan bermanfaat untuk masyarakat secara luas dan juga kampus kita tentunya al-fatiha baik terima kasih selamat menjalankan tugas teman-teman semuanya kita tunggu hasil karya dan kontribusi dari teman-teman semuanya dari saya kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati